Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29 Raja Orades juga mendengar tentang Yesus Sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaktus sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia Yang lain mengatakan dia itu Elia Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang Nabi Sama seperti nabi-nabi yang dahulu Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata Bukan, dia itu Yohanes yang sudah terpenggal kepalanya dan yang bangkit lagi Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes Dan membelenggunya di penjara Berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus sadaranya Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri Karena Yohanes pernah menunggur Herodes Memelihara persaudaraan dan persahabatan kita dengan teman-teman kita Dengan tidak menyakiti, dengan tidak menghukuli, dengan tidak mengejek teman kita Oleh sebab itu, Yesus dalam bacaan ini Dan juga dalam bacaan-bacaan kita yang sering kita dengarkan tiap hari Selalu mengajak kita untuk menghindari tindakan iri terhadap teman kita Kita harus selalu membuang jauh-jauh rasa iri itu Dengan cara kita terus berlatih, belajar dengan sungguh-sungguh Sehingga kita tidak iri terhadap teman kita yang mempunyai kemampuan-kemampuan lain yang berbeda dengan kita Yang kedua, kita diingatkan bahwa setiap orang memberikan karunia-karunia yang berbeda Kemampuan-kemampuan yang berbeda Kita diajak untuk menghindari rasa iri hati terhadap bersama kita yang mempunyai kemampuan yang lebih Kita mengasah diri kita sendiri dan belajar dengan sungguh-sungguh Sehingga kita juga dapat mencapai apa yang dikendaki Tuhan dalam diri kita Oleh sebab itu, marilah kita meremunkan sabda Tuhan pada hari ini dan melaksanakannya Bapak yang maha baik, mampukan kami untuk berserah diri pada kehendakmu Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati